Sudara jenazah Bribdal Fandi Stif Karamoy yang gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Intan Jaya, Papua dipulangkan ke daerah asal di Kabupaten Lewuk Banggai, Sulawesi Tenggara pada Sabtu Pak. Satu malam disemayamkan di Puskesmas Sugapa, Bribdal Fandi Stif Karamoy yang gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Intan Jaya dievakuasi ke Timika Sabtu pagi. Setelah tiba di Timika, jenazah langsung disiapkan untuk dipulangkan ke daerah asal di Kabupaten Lewuk Banggai, Sulawesi Tenggara untuk dimakamkan dan proses pemulangan jenazah dilakukan secara militer. Akibat dari tembakan KKB tersebut, salah satu personel kami mengalami luka tembak di bagian rahang sebelah kiri dan tembus di rahang sebelah kanan. Personel tersebut, sampai dengan belitan yang diturunkan, dinyatakan gugur. Sedangkan personel yang lainnya tetap melakukan pengejaran dan penindakan terhadap kelompok KKB yang ada di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Sebelumnya, Satgas Damai Kartens diserang kelompok kriminal bersenjata di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada Jumat Siang. Personel berjaga di pos ditembak dari ketinggian, sehingga personel Damai Kartens melakukan tembakan balasan dan terjadi kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. Dalam kontak tembak, satu personel atas nama Bribda Alvandi, Steve Karamoy, sempat dilarikan ke poskespa Sugapa untuk mendapatkan penanganan medis, namun meninggal dunia.